Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kone Yancong Dan seperti biasa, kali ini kita akan meng-compare 2 smartphone Yaitu Infinix Note 10 dengan Redmi 10 Ya, kenapa saya meng-compare 2 smartphone ini? Ya, karena di range harga yang mirip ya Dengan prosesor yang mirip dan juga Apa ya, mungkin karena Harganya yang di bawah 2 jutaan yang menurut saya Ini smartphone yang termasuk yang keren ya Di bawah harga 2 jutaan Oke, sekarang kita bahas dari bagian desainnya Kalau kita lihat di desainnya seperti ini Saya lebih suka punya Redmi sebenarnya Redmi 10 ini saya entah kenapa Karena dia sudah ngedove dan dia nggak fingerprint magnet banget Jadi dia aman, warnanya apalagi Warna putihnya kinclong banget kayak gini Sebenarnya Redmi ini ada 3 varian warna ya Ada Astral White, Virus Blue, dan juga Phantom Black Sedangkan dari Infinix ini dia ada garis-garis kayak gini Dan di bagian tengahnya kayak ya terpisah gitu ya Dan ini warnanya ada 3 juga Ada Black, Purple, dan Emerald Green Dan kalau kita bahas dari bagian desainnya Memang saya lebih suka punya Redmi sih Dan punya Infinix ini gede banget ya Kalau kita lihat gede kayak gini Dan sekarang kita bahas dari bagian harganya Ya kalau kita bahas dari harganya Ya ini Infinix ini pasti menang Dia karena harganya cuma 1.860.000an Dengan RAM 4GB internal 64GB Sedangkan Redmi ini yang RAM 4GB internal 64GB Dia dijual dengan harga 1.999.000 ya Di flash sale-nya Kalau di luar flash sale biasanya lebih mahal Dan sekarang kita bahas di bagian layarnya Kedua smartphone ini layarnya sama sih Sama-sama menggunakan IPS LCD Cuma bedanya ya kalau Redmi ini Dia menggunakan layar IPS LCD Ukurannya 6.5 inch Rasionya 20 banding 9 Resolusinya 1080 x 2400 pixel Dan refresh rate-nya sudah 90Hz Dan dia didukung dengan Corning Gorilla Glass 3 Sedangkan di Infinix ini Dia di Infinix ini dia layarnya Menggunakan IPS LCD yang katanya Super Fluid Display Ukurannya 6.95 inch Rasionya 20 banding 9 Resolusinya 1080 x 2460 pixel Untuk proteksinya cuma ada Corning Gorilla Glass Tapi saya nggak tahu ini Corning Gorilla Glass-nya menggunakan Yang versi berapa Tapi cuma ada aja gitu Pokoknya ada Corning Gorilla Glass-nya Dan kalau kita lihat di bawah terik matahari Lumayan kayak gini ya Dan luas smartphone ini Android-nya sudah sama-sama Menggunakan Android 11 Interface-nya beda Punya Redmi ini Dia menggunakan MIUI 12.5 Sedangkan Infinix ini Dia menggunakan XOX 7.6 Untuk interface-nya sih Saya sama-sama suka sih Apalagi tampilannya bisa dikondisikan Sama-sama kita bisa geser ke atas Bisa punya Redmi ini bisa Digeser di luar aja Bisa sih Sama-sama bisa Untuk speaker-nya kedua smartphone ini Sama-sama stereo ya Yang ini menurut saya sih Lumayan keren Walaupun punya Redmi ini Kayaknya lebih keren Karena di bagian atasnya Ada lubang untuk speaker-nya Tapi ternyata Dia cuma menggunakan Airpiece juga Sama dengan Infinix Tapi untuk suaranya Teman-teman bisa nilai sendiri sih Lebih suka yang mana Untuk prosesornya Kedua smartphone ini Sama-sama menggunakan Mediatek Yang mana kalau Infinix ini Dia menggunakan Mediatek Helio G85 Sedangkan Redmi ini Dia menggunakan Mediatek Helio G88 Ya kalau kita lihat sekilas Memang G88 itu Kayaknya lebih Angkanya lebih tinggi Daripada Helio G85 Tapi pas kita cari-cari Di beberapa website Ternyata kemarin itu Bang David sudah Menemuin bahwasannya Kalau Helio G85 Dengan Helio G88 itu Ya performanya sama Dan kalau kita lihat Di Antutu Basemark Yang didukung dengan RAM 4GB Internal 64GB Smartphone ini Mendapatkan Antutu Basemark Sebesar sekitar ini Ya Redmi ini Walaupun menggunakan Aksesor lebih tinggi Dan lebih baru Helio G88 Dia mendapatkan 189.000an Sedangkan punya Infinix ini Dia mendapatkan 198.000an Serisi Sekitar 10.000an Tangan ini Menurut saya sih Mungkin cuma pengujiannya Yang beda Bisa jadi sih Di pengujian yang lain Beda lagi Cuma kalau Helio G88 ini Dia bisa masukin Kamera yang bersolusi 50MP Sedangkan yang G85 itu Belum bisa masukin kamera 50MP Makanya dia masih menggunakan 48MP Itu aja perbedaannya Untuk baterainya Kedua smartphone ini Sama-sama menggunakan Baterai 5W MAH Pas saya coba Nonton Youtube Nah ini experience Yang saya dapetin Beda banget Pas saya coba Nonton Youtube Selama 1 jam Punya Redmi ini Dia berkurang Kurang 7% Sedangkan di Infinix ini Dia berkurangnya Cuma 5% Ya beda-beda sih Pas saya coba Nonton lagi Ternyata Infinix ini Kadang 5% Kadang 6% Tapi jelas Lebih banyak Atau lebih menguras Baterai Punya Redmi ini Entah kenapa Mungkin interface nya Dan untuk charger nya Kedua smartphone ini Saya coba Ngetes 2 kali Charger ya Pas saya coba Ngecas selama 1 jam Ternyata saya Ngecas 2 kali ya Pertama saya ngecas Itu selama 1 jam Redmi ini memang kalah sih Ya Redmi ini Dia bertambah Setelah sebesar 42% Sedangkan di Infinix ini Dia bertambah 45% Tapi pas saya coba Ngecas yang kedua kalinya Selama 1 jam Punya Infinix ini Dia bertambah 40% Sedangkan punya Redmi ini Dia bertambah 48% Wih jauh kan Entah kenapa Mungkin ada kesalahan ya Tapi menurut saya sih Karena sama-sama 18W fast charging nya Jadi ya Sama lah Walaupun mungkin Yang pertama Infinix menang Kemudian yang keduanya ini Redmi menang Nanti mungkin Arus dayanya memang Kadang ada gangguan gitu ya Ya intinya sama lah Sama-sama cepat gitu Dan sekarang kita bahas Di bagian kameranya Ini termasuk perbedaan Yang menonjol ya Dari kedua smartphone ini Ya kalau Infinix ini Dia cuma ada 3 kamera Yang mana Kamera utamanya 48MP wide 2MP depth sensor Dan 2MP monochrome Sedangkan kamera depannya Dia beresolusi 16MP Lumayan gede Sedangkan punya Redmi ini Dia ada 4 kamera Ya bagian belakangnya Ada kamera 50MP wide Dan 8MP ultra wide 2MP makro Dan 2MP depth sensor Sedangkan kamera depannya Dan ini Cuma 8MP Kamera depannya Jauh ya dengan Ya pokoknya 2 kali lipatnya Lebih besar punya Infinix Kalau kamera depannya Sedangkan kalau kita lihat Dari bagian setting-settingnya Sama sih Cuma bedanya Mungkin di setting ultra wide Disini ada mode makro Ada AI cam video Kalau untuk videonya Punya Infinix ini Dia lebih unggul Karena dia bisa ngerekam Sampai 2K Dan juga ada fitur Video bokeh Sedangkan punya Redmi ini Dia cuma kelebihannya Ada di Perekaman makro aja Untuk lain-lainnya Sama-sama ada mode lambat Sama-sama ada mode malamnya Dan untuk mode malamnya Menurut saya sih Redmi ini cuma gimmick ya Entah kenapa Kok kayaknya lebih bagus Punya Infinix Apalagi kalau kita gunakan Mode Pro nya Mode Pro nya Entah kenapa Waktu processing nya Punya Redmi ini Terang sih Tapi hasilnya itu Kurang terang Tapi kalau punya Infinix ini Wow mantap banget Dan untuk perekaman video Dan hasil fotonya Kita akan lihat di sampel berikut Let's go Oke ini dia Perekaman kamera belakang Dari Infinix Note 10 Dengan Redmi 10 Kalau kita lihat di layar sih Lebih terang Punya Redmi ya Kalau goyangnya Sama-sama goyang Cuma Punya Redmi ini Lebih terang Kalau ini agak gelap Kita nanti Hasil finish nya Kalau sekarang kayak gitu Kalau kita puter ke wajah Seperti ini Teman-teman bisa nilai sendiri Sini untuk Kualitas suara Dan juga Warnanya Dan ini Kalau kita rekam Pake kamera belakangnya Menggunakan resolusi 2K Punya Infinix Sedangkan Redmi masih 1080p Kita coba zoom Punya Redmi Menop di 6 kali Sedangkan punya Infinix Dia sampai 10 kali Dan di ini Kalau kita merekamnya Menggunakan lensa ultrawide Di Redmi 10 ya Dan teman-teman bisa lihat sendiri itu Ternyata kalau Backlight kayak gini Bukan backlight kita Menghadap cahaya kayak gini Di Redmi lebih baik ya Lebih terang Yang kalau punya Infinix Lebih gelap Tapi kalau kita Balik kayak gini Entah mungkin Karena Memang Lebih bagus ya Warnanya ini Lebih cerah Punya ini Punya Redmi Itu bisa zoom 2 kali Dan kalau kita Ngerekam pake Kamera makro Punya Redmi Bisa sedekat ini ya Dan juga bisa Dizum sampai Sedekat ini Kalau punya Infinix Yang gak bisa Dekat Karena itu Yang gak ada Rekaman untuk makro Dan di Infinix ini Dia ada fitur bokeh Kayak gitu Ngeblur background Gitu-gitu-gitu ya Kalau punya Redmi Ini gak ada Oke ini dia Perekaman kamera depan Dari Infinix Note 10 Dengan Redmi 10 Kalau kita lihat Di layar sih Punya Infinix ini Dia cenderung Lebih natural ya Warnanya Kalau yang punya Redmi ini Dia agak warm Kuning gitu Nah teman-teman Lebih suka yang mana Ini saya ngerekamnya Di Infinix ini Dengan 2G Kalau di Redmi ini Masih Ya 10 HD 1080p Untuk kamera depannya Juga ada Model Blurnya Punya Infinix ini Dan juga ada Trackingnya Yang keren banget Tracking wajah Oke ini dia Perekaman kamera Bar belakang dari Infinix Note 10 Dengan Redmi 10 Kalau kita lihat Di layar sih Ini tajamnya Lebih tajam Punya Redmi 10 Tapi kalau untuk Terangnya Wish Jauh Lebih terang Punya Infinix Ya ini Bahkan Infinix itu Diluar Apa Diluar ekspektasi Saya sih Karena yang saya lihat Itu gak seterang Di layarnya Entah nanti Kalau kita lihat Hasilnya Hasil finishnya Kalau kita lihat Gini Kalau kita puter ke wajah Teman-teman Disini sendiri sih Ini yang Redmi 10 Dengan ini Infinix Note 10 Oke Kalau ini kita Ngerekamnya Dengan lensa Ultrawide Di Redmi 10 Dengan Infinix Note 10 Ini saya menggunakan Lensa utamanya Cuma satu lensa Yang bisa ngerekam Di Infinix ini Teman-teman bisa nilai Ini Jarak pandangnya Jauh lebih luas Tapi lebih gelap Punya di Redmi Sedangkan Punya Infinix ini Pandangannya Cakupannya Lebih Sempit Tapi Dia lebih terang Oke Ini dia Perekaman kamera depan Dari Infinix Note 10 Dengan Redmi 10 Kalau kita lihat Di layar sih Sama-sama Kurang tajam sih Tapi Disini Saya lihat Lebih tajam Punya Infinix sih Walaupun Sama-sama noise Tapi Ini lebih tajam Punya Infinix Teman-teman Bisa ngelai Sendirian Disini Lebih terang Punya Infinix Nanti Hasil Akhirnya Nanti Tapi Sayangnya Di Infinix ini HDR Nya Nggak Bisa Nggak Berfungsi Walaupun Sudah saya Aktifkan Tapi Nggak Berfungsi Tetap Juga Sama Tapi Kalau Redmi ini Kekurangannya Sipas Malam Itu Kalau Malam Atau Cahaya Yang Redup Low Light Itu Hasilnya Kok Burik Untuk Kamera Depannya Kalau Kamera Belakangnya Bagus Terutama Di mode Malamnya Mode Malamnya Jauh Lebih Bagus Punya Infinix Apalagi Mode Pro Jauh Banget Seperti Oke Itu Dia Hasil Perekaman Video Dan Juga Cepetan Fotonya Dari 12 Smartphone Ini Bagaimana Teman Teman Lebih Suka Yang Mana Entah Kenapa Mungkin Memang Speakernya Dari 12 Smartphone Ini Kurang Keras Kurang Kurang Jelas Memang Kecil Suaranya Kecil Nggak Sama Gaya Punya Samsung Kalau Punya Samsung Itu Cuman Ini Kalau Dibuat Ditaruh Di Kantong Memang Itu Nggak Enak Ini Kelebihan Atau Kekurangan Sebagian Orang Mungkin Ini Jadi Kelebihan Karena Buat Nonton Youtube Atau Main Game Ini Lebih Enak Kalau Layarnya Lebih Gede Daripada Redmi Tapi Sebagian Orang Kalau Ditaruh Disaku Itu Kegedean Malah Lebih Suka Lebih Compact Kayak Gini Tapi Kalau Dari Desain Channel Kami Jangan Lupa Yang Berlangganan Silahkan Tekan Tombol Subscribe Kalau Suka Di Like Kalau Nggak Suka Di Abaikan Saja Sampai Jumpa Di Video Abogsing Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh